Intro Welcome to Hudson, bersama gue Petri Inilah alasan mengapa Fanny harus kembali ke meta saat ini Alasan pertama, karena Fanny mendapatkan buff terbaru dari Moonton Buff yang dia dapatkan akan membuatnya bertahan lebih lama saat melakukan war Apalagi kalau war 5 lawan 5 Alasan kedua, karena Fanny memiliki rotasi yang cepat Untuk melakukan ganking terhadap hero God Land ataupun hero EXP Land Saat melakukan ganking, otomatis net worth yang tim kalian dapatkan lebih tinggi ke timbang lawan Nah alasan yang tiga nih Walaupun tim kalian kalah secara net worth ataupun to read Fanny tetap bisa melakukan split push untuk membuat lawan kewalahan Karena Fanny tipe hero yang sulit sekali untuk ditangkap Dan alasan yang terakhir nih Fanny bisa langsung mengincar salah satu targetnya Seperti mage ataupun janggar musuh Dan apabila berhasil, itu bisa menjadi game changer pada permainan kalian Nah itu dia tuh beberapa alasan mengapa Fanny harus kembali ke meta saat ini Tapi yang perlu kalian ketahui Fanny bukanlah hero yang mudah untuk dikuasai Butuh waktu dan latihan ekstra untuk menguasai hero tersebut Jadi kalau kalian merasa belum sepenuhnya bisa menguasai Fanny Jangan sekali-kali main di rank match ya Oke cukup sekian Watson kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kinciri Sports Gue Pepau, bye-bye